Baik, kadang kayak gitu ya, kalau dulu kakak malah ngajar ternyata belum dibuka juga sama belum hidup kamu. Jadi berapa menit gitu emang ketutup mikrofonnya ya, namanya juga online ya, gak bisa langsung dikonfirmasi. Oke, hari ini kita belajar ngelanjutin yang kemarin ya, kemarin sampai dengan gelombang bunyi. Nah, sekarang kita masuk ke gelombang bunyi bagian efek Doppler. Nanti kalau sudah selesai bagian gelombang bunyinya, kita langsung ke gelombang cahaya. Udah UTS, Pak Iza? Karena sekolah aku sistemnya SKS, jadi gak ada UTS sih, kak. Cuman waktu itu udah... Eh, kayaknya belum deh gelombang bunyi. Gelombang bunyi belum. Belum. Berarti yang diujikan pertama apa tuh? Belum ada itunya lagi. Belum dikasih. Belum ada. Oh, di sekolah Pak Iza pakainya SKS ya, kayak kuliah ya? Iya. Hmm, gitu. Malah enak itu. Iya. Ujiannya kan cuma satu pelajaran gitu kan. Nanti kayak kalau pelajaran yang lainnya tuh gak pernah direview lagi gitu jadinya. Oh, iya sih ya. Negatifnya di situ sih gak bisa review lagi. Karena satu mata pelajaran kan satu ujian ya. Oke, kita mulai aja ya untuk gelombang bunyi. Kemarin kita sampai masuk ke efek Doppler. Udah kelihatan slide-nya? Kelihatan enggak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk efek Doppler. Efek Doppler adalah gejala pada saat pendengar bergerak menjauhi sumber, maka frekuensi yang didengar akan bertambah kecil. Apabila pendengar mendekati sumber, maka frekuensi yang didengar akan lebih besar. Nah, persamaannya sumber S dan pendengar P saling mendekati atau menjauhi, maka persamaannya adalah FP sama dengan V plus minus VP dibagi V plus minus PS dikali dengan FS. Di mana FP adalah frekuensi yang didengar oleh pendengar. Kalau FS, frekuensi yang ditimbulkan oleh sumber bunyi. Hal yang biasa kita alami adalah kalau ada suara ambulans atau sirine atau suara azan gitu ya misalnya. Kalau kita mendekati sumber bunyi, maka frekuensi yang kita dengar seolah-olah tambah kenceng ya. Tambah kenceng. Kalau misalnya kita menjauhi, biasanya suaranya agak samar-samar. Nah, itu fenomena yang disebut dengan efek Doppler. Jadi, kalau kakak, kakak gambar nih. Misalnya ada pendengar dan sumber. Afalinya satu. Kalau misalnya ini pendengar, ini pendengar, kemudian ini ada sumber bunyi. Kalau pendengar yang mendekati, kalau pendengar yang mendekati, itu dia tandanya positif yang di atas ini. Dia positif. Kalau pendengar menjauhi, kalau pendengar menjauhi, menjauhi sumber, maka tandanya negatif. Kalau ini positif. Terus, kalau kebalikannya. Kalau misalnya pendengarnya diam, kemudian sumbernya justru mendekati. Ini sumber. Sumbernya mendekati. Mendekati. Justru berkurang. Dia tandanya negatif. Kalau sumbernya yang menjauhi, ini pendengar. Ini pendengar. Kalau sumbernya menjauhi, menjauhi. Pendengar, maka dia nilainya positif. Sehingga dihafalkan salah satu saja misalnya pendengar saja atau sumber saja. Kalau misalnya... Kalau misalnya... Eh, kok nggak bisa menghapusinnya. Terus begini. Misalnya, kasusnya pada... Pendengarnya diam, kemudian sumbernya mendekati. Misalnya pendengar diam, kemudian sumber mendekati misalnya. Sumber mendekati. Maka yang terjadi di sini berarti... Negatif. Berarti sumbernya kan mendekati, berarti dia negatif. Ini diam, berarti VP-nya sama dengan 0. Kemudian sumbernya mendekati, berarti dia PS-nya nanti negatif. Jadi, persamaannya berapakah frekuensi yang didengar oleh pendengar? Berarti bisa kita tulis... FP sama dengan V plus minus 0. Berarti ya, kan diam. Dibagi V dikurangi VS. Karena dia mendekati. Dikalikan dengan frekuensi sumber. Contohnya adalah seperti itu. Itu jika pendengar diam. Tapi kalau pendengarnya mendekati, berarti... Tanda yang di atas ini jadi... Positif. Plus VP. Sampai di sini? Ada yang ditanyakan? Belum ada, Kak. Belum ada, oke. Kita menuju ke... Soal ya. Untuk lebih konkretnya. Soalnya ada di buku... Uji kompetensi berapa ya gelombang bunyi itu? 9 kalau nggak salah deh. Uji kompetensi... 9 kalau nggak salah ya di buku. Nomor 9. Kereta bergerak dengan laju 72 km per jam. Menuju stasiun sambil membunyikan peluitnya. Bunyi peluit kereta api tersebut... Terdengar oleh kepala stasiun dengan frekuensi 722,5 Hz. Laju suara di udara adalah 340 meter per second. Maka frekuensi peluit kereta api tersebut adalah... Baik, dari soal bisa kita tulis ketahui. Di ketahui data-datanya. Pertama, kereta bergerak dengan laju 72 km per jam menuju stasiun sambil membunyikan peluitnya. Berarti kereta sebagai sumber bunyi. Peluit kereta sebagai sumber bunyi dia. Sebagai sumber bunyi. Si kereta bergerak dengan kecepatan... Berarti V-nya, V, S... Yaitu kecepatan sumber bunyi. Pelajunya adalah 72 km per jam. Nah, satuan ini tidak dalam SI. Maka kita harus ubah satuan km per jam menjadi meter per second. Berarti ubah dulu menjadi meter per second. 72 dikali km jadi meter itu turun berapa? KM, KM, jam, meter. Tiga ya? Iya. Seribu. Berarti dikali seribu dibagi satu jam berapa second? 3.600 buang. Iya. 3.600. Gini, cara konversinya adalah seperti ini. Sama dengan... Berarti tinggal dicari 72 sama 36. Kita coret ya. Nolnya kita eliminasi. 2. Ini 10 per 36. 72 dibagi 36 dapat 2. Sehingga laju sumber bunyinya adalah 20, 2 kali 10 ya. 20 meter per second. Itu untuk laju keretanya. Kemudian, bunyi peluit kereta api tersebut terdengar oleh kepala stasiun. Berarti dia frekuensi siapa? 722,5? Kereta. Kereta. Bunyi peluit kereta api tersebut terdengar oleh kepala stasiun. 722,5 Hz. Nah, yang ditanyakan kan frekuensi peluit kereta api. Oh ya. Ya, berarti 722 ini siapa? Frekuensi pendengar. Frekuensi pendengarnya adalah 722 Hz. Jadi, pada kondisi ini. Ini kan ada kereta api nih. Misalnya kayak gini ya gambarnya. Ada kereta api. Nah, ini gini. Misalnya ya. Apakah bisa gambar bagus nih ya? Salah-salah aja. Ini membunyikan peluit. Nah, dia kan membunyikan peluit. Nah, di sini ada stasiun nih. Ada kepala stasiun berarti di sini ya. Ketika si kereta api itu membunyikan peluitnya dengan frekuensi dengan frekuensi FS berarti frekuensi sumber. Si kepala stasiun ini mendengarnya dengan frekuensi FP. Nah, FP-nya itu berarti frekuensi yang didengar oleh kepala stasiun kan? Besarnya adalah 722,5 Hz. Ini berarti frekuensi yang didengar oleh pendengarnya. Nah, yang dicari adalah frekuensi sumber atau frekuensi sirine, sorry, peluit kereta api. Berarti yang dicari adalah FS-nya berapa. Nah, kereta api ini kan bergerak. Ya kan? Bergerak dengan kecepatan 72 km per jam atau 20 meter per second. Berarti kereta api ini bergerak dengan laju PS sama dengan 20 meter per second. Kemudian yang diketahui lagi laju udara, laju suara di udara berarti dia adalah V-nya. V sama dengan 340 meter per second. Kalau tidak diketahui, laju suara di udara besarnya adalah ini, tetap ya. 340 meter per second. Kalau tidak diketahui. Kalau diketahui berarti tergantung yang ada di soal. Bisa jadi 335, bisa jadi 338, gitu. Seterusnya ya. Jadi kalau tidak diketahui, 340 meter per second. Nah, di sini kita anggap kepala stasiun ini kan ada di stasiun. Berarti kita anggap dia diam. Diam di stasiun. Diam di stasiun. Sehingga kecepatan pendengarnya adalah 0. Karena dia diam ya. 0 meter per second. Nah, yang ditanyakan adalah frekuensi fluid. Berarti F-S. Ini kasusnya sumber bergerak mendekati atau menjauhi? Mendekati pendengar. Iya, mendekati pendengar. Sehingga rumusnya menjadi F-S. Eh, F-S itu yang dikali ya. F-P sama dengan F-P plus minus F-S. F-P F-P per F-P plus minus F-S dikali dengan F-S. Ini kan rumus umumnya. Nah, sumbernya mendekati. Berarti negatif ya yang bawah yang penyebutnya. Sehingga persamanya menjadi F-P sama dengan F-P plus minus F-P nya 0. Berarti 0 gini ya. Per F-P plus minus F-S. Kalau sumbernya mendekati berarti dia positif atau negatif? Negatif. Iya, negatif. F-S dikali F-S. Jadi, kita masukkan saja F-P nya. F-P adalah frekuensi yang didengar. berarti 722,5 sama dengan 340 dibagi 340 dikurangi V-S. V-S nya 20 dikali F-S. Sehingga 722,5 sama dengan 340 per 320 dikali F-S. Maka F-S nya sama dengan 722,5 dibagi 340 per 320 sama dengan 722,5 dikali 320 per 340 hasilnya hasilnya berapa tuh 722 22 kok angkanya enak ya ada komanya soalnya 2,125 dikali 320 ketemunya bulet sih tapi gak enak ya 680 ya Kakak hitungnya pakai krikulatur 680 hasilnya seperti itu dari sini Faiza sudah bisa menggambarkan ya bagaimana kronologinya kalau si sumber dunia kan peluit nah biasanya pengecangnya ada di sini kayak tadi bunyi peluit kereta api terdengar oleh kepala sosiun kadang kita gak baca nih bunyi peluit kereta api oh berarti FP gitu eh berarti FS gitu langsung FS frekuensi sumber kadang kayak gitu sih kalau baca screening kan cepet ya bunyi peluit oh ya FS berarti padahal sebenarnya ini F pendengar gitu ada yang ditanyain sampai sini belum ada Kak belum ada oke mau dicat dulu atau di foto udah udah oke next ya nomor 10 eh 10 13 sorry nomor 13 suatu sumber bunyi yang diam mengeluarkan bunyi dengan frekuensi F berarti sumber bunyi yang diam diam berarti V diketahui sumber bunyi yang diam berarti VS nya sama dengan 0 mengeluarkan bunyi dengan frekuensi S F berarti F S nya adalah F seorang pengamat bergerak dengan kelajuan tetap mendekati sumber bunyi lalu menjauhinya frekuensi yang didengar oleh pengamat adalah ketika dia mendekat dan ketika dia menjauh itu apakah kurang dari lebih dari atau sama dengan A kita cari tahu ya disini pengamatnya bergerak dengan kelajuan tetap berarti VP nya tetap berarti katakanlah V V tetap mendekati kemudian menjauhi nah sekarang kita cari disini frekuensi yang didengar oleh pengamat berarti FP berapakah FP rumusnya FP sama dengan P plus minus PP per P plus minus V S dikali dengan F S nah sekarang kita masukkan dua kasusnya yang pertama dia kalau mendekat kalau kasusnya mendekat berarti berarti FP sama dengan V plus atau minus kalau mendekat pendengarnya menjauh menjauh berarti berarti dia negatif PP per V dikali dengan FS FP kalau yang mendekat FP berarti V VP nya adalah konstan ya berarti katakanlah V tapi beda ya dengan V ini katakanlah V PP PP per V dikali FS FS nya adalah F kalau yang menjauh FP sama dengan V dikurangi VP per P dikali F manakah yang lebih besar apakah yang mendekati atau yang menjauhi mendekati kayaknya mendekati kayaknya ya karena kalau yang ini kan berarti dia ditambah ya ditambah kan kalau yang ini dikurang gitu apakah dia kurang dari F atau lebih dari F kalau kayak gini kakak biasanya masukin angka nih misalnya kalau atasnya kita isi VP nya ini 2 misalnya ini 2 misalnya V nya itu 1 ditambah 2 dibagi 1 misalnya ini ya dikali dengan F terus yang ini VP nya berarti 1 dikurangi 2 dibagi 1 dikali F kalau ini besarnya adalah 3 F kalau ini besarnya adalah berarti minus ya minus F berarti besar yang mendekat ya betul berarti ya sehingga frekuensi yang didengar oleh pengamat adalah ketika mendekat dia lebih dari F lebih dari F ketika menjauh lebih dari atau kurang dari kurang dari kurang dari F berarti jawabannya yang E gitu sudah dicatat soal selanjutnya nomor 14 suatu busung berbunyi 1 kilo hess bergerak langsung ke arah seseorang pendengar yang rehat dengan kelajuan 0,9 kali kelajuan bunyi frekuensi yang diterimanya dalam kilo hess adalah titik titik diketahui berarti diketahui 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 frekuensi sumber bunyi berarti F S sama dengan 1 kilo S bergerak langsung ke arah seseorang pendengar yang rehat rehat itu dia tidak bergerak lurus berubah beraturan artinya dia geraknya stabil rehat jadi seseorang itu yang rehat dengan kelajuan 0,9 kali kelajuan bunyi berarti VP nya adalah 0,9 V yang ditanya berapakah frekuensi yang diterima FP sebentar 1 sumber bunyi 1 kilo half bergerak langsung ke arah seorang pendengar yang rehat oke yang pendengar rehat itu maksudnya dia diem ya disini diem gak punya kecepatan berarti 0 sorry ininya 0 PP nya karena dia rehat 0 kakak kira kayak gerak elektron jadi stabil ternyata gak ya rehat disini maksudnya adalah giam PP nya berarti 0 dengan kelajuan 0,9 kali kelajuan bunyi siapa nih yang 0,9 kali berarti P PS PS nah kayak gitu suh kadang kakak juga salah sih PS nya berarti 0,9 S yang dicari adalah V F P nya coba deh jangan lupa 1 kilo H harus dijadikan H ya HP HP Terima kasih Dek, Kakak izin ke belakang dulu ya Iya, Kak Dek, Kakak izin ke belakang dulu ya 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 selamat menikmati selamat menikmati eh kok S sih V kenapa S ya eh V maksudnya kan 0,9 kali kelajuan bunyi berarti kalau kelajuan bunyi kan tadi V kan 340 kan sebenarnya yang dimasukkan gak apa-apa sih tapi V juga gak apa-apa nanti tinggal kita kalikan jadi 0,9 dari 3 40 140 340 kan kak V itu iya atau V aja gak apa-apa sih nanti kan dicoret-coret sama atas bawah kan gini 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 aduh V sama dengan V halo iya kak oh iya kenapa dek gak gak apa-apa coba ya V dia mendekati atau menjauhi sumber atau sumbernya bentar sumber bunyi bergerak langsung berarti sumbernya mendekati kan iya ini mendekati kan berarti mendekati berarti kalau mendekati VS nya negatif ya iya iya kan iya jadi V plus minus VP per V plus minus VS dikali FS rumus umumnya FP sama dengan V plus minus 0 ya karena dia rehat dibagi V mendekati berarti negatif VS dikali dengan FS terus FS nya 1 kilo Hes berarti kita jadikan Hes ya iya jadikan Hes 1 kilo itu berapa aku jadi seribu berapa iya bentar seribu seribu Hes ini kan sama dengan berarti FP V per V dikurang VS VS nya 0,9 V gitu kan dikali dengan FS FS nya adalah seribu jadi V per ini kan 1 1 V ya kan 1,0 V itu kan sama saja 1 V 1 V dikurangi 0,9 V hasilnya adalah 0,1 V iya 0,1 V 0,1 V gitu jadi bisa dicaret-caret dikali seribu gitu gitu berarti 10,000 10,000 ketemunya 1,2,3 iya tapi masih hertz oh iya berarti jadikan frekuensi yang diterimanya dalam kilo hertz berarti 10 dibagi 1000 ya 10 ya jadi sama jadi sama saja kalau misalnya kita masukkan 350 eh 340 misalnya ya tadi 340 per 0,1 kali 340 sama saja kan kita coret nanti iya nah gini ini dicoret atas bawah dicoret nah gini ya jadi 1000 dibagi 0,1 sama dengan 10,000 10,000 kilo eh hertz sama dengan 10 kilo hertz emm kak aku mau yang buat di minusnya itu tuh emm sama ya dua-duanya misalkan yang atas minus yang bawah juga pasti minus gitu oh kalau yang atas minus berarti pendengarnya mendekati eh menjauhi salah kalau pendengarnya menjauhi terus sumbernya mendekati itu dia minus sama minus tapi kalau pendengarnya diem berarti dia 0 kan iya gini deh ntar kakak kakak tambah slide ya misalnya m misalnya gini sebuah sumber bunyi misalnya sebuah sumber bunyi sebuah sumber bunyi dengan kelajuan V bergerak mendekati pendengar pendengar yang bergerak menjauhi sumber bunyi misalnya sumber bunyi dengan kelajuan setengah V jika frekuensi sumber bunyi bunyi E adalah F kemudian kecepatan bunyi di udara bunyi di udara adalah V Maka berapa frekuensi yang didengar pendengar tersebut misalnya seperti ini soalnya sebuah sumber bunyi dengan kelajuan V bergerak mendekati pendengar yang bergerak juga menjauhi sumber bunyi dengan kelajuan setengah V jika frekuensi sumber bunyi adalah F kecepatan bunyi di udara adalah V juga maka berapakah frekuensi yang didengar oleh pendengar tersebut nah dalam kasus ini ilustrasinya adalah seperti ini jadi ada sumber bunyi ini sumber bergerak mendekati pendengar yang geraknya menjauhi sumber nah jadi seperti ini sumber bunyi mendekatkan tapi pendengarnya juga bergerak juga tapi menjauhi menjauhi sumber bunyi berarti persamaan efek Doppler nya adalah frekuensi yang didengar oleh pendengar sama dengan V plus minus VP per V plus minus PS nah dikali FS ini kan rumus umumnya kalau kita disuruh mencari berapa frekuensi yang didengar oleh pendengar berarti kita cari FP kan FP sama dengan V kecepatan di udara kan ditambah atau dikurang VP nya kalau dia bergerak menjauhi berarti dikurang iya ini dikurang VP per V plus minus VS sumbernya mendekati dikurang juga berarti ini juga dikurang juga VS dikali FS nah tinggal kita masukkan V kecepatan bunyi dikurang VP VP nya berarti dia setengah V ya setengah V dibagi V dikurangi selajuan sumber bunyi jangan VS deh eh jangan V deh kakak bikinnya misalnya setengah seperempat seperempat V nah sumber bunyinya seperempat V misalnya jadi kita isikan disini seper empat V nah gini tinggal dimasukkan saja seperempat V dikali FS FS nya adalah F berarti setengah V dibagi V dikurangi seperempat 3 per 4 V dikali dengan F nah ini dikurang ini dieliminasi tinggal setengah dikali 4 per 3 dikali F sehingga frekuensi yang didengar oleh pendengarnya adalah 2 per 3 F gitu jadi tanda ini tergantung pada kasusnya masing-masing gitu kalau pendengarnya juga bergerak mendekati sumber artinya mereka berpapasan sumber mendekat S terus P nya juga mendekat misalnya berarti persamaannya F P sama dengan V pendengarnya mendekat ke sumber berarti dia plus ya V P per V sumbernya mendekati berarti min V S dikali F S begitu jadi tergantung oleh kasusnya sampai disini jelas Faiza jelas kak oke ini contoh soal yang kakak buat ya gak ada di buku next ya untuk soal selanjutnya nah ya ini modifikasi berarti dia mencari pelayangan ya seseorang berdiri di pinggir jalan dari arah kanan dan kirinya ada dua mobil bergerak mendekatinya dengan kecepatan yang sama berarti dua mobil itu bergerak dengan kecepatan sama yaitu 15 meter per second membunyikan klakson masing-masing 400 dan 420 jika cepat rambat bunyi di udara adalah nah ini kan disebutkan kan 335 meter per second berarti kita pakai yang sudah disebutkan yang ditanyakan adalah pelayangan yang didengar oleh orang tersebut adalah titik-titik berarti ilustrasinya ada orang di tengah dia mendengar ada dua mobil yang bergerak saring mendekati orang ini bergerak yang satu dari sebelah kanan dan kiri jadi yang kiri menuju ke kanan dengan kecepatan V yang kanan menuju ke kiri dengan kecepatan V juga sama kan V nya 15 meter per second yang ini 15 meter meter per second kemudian membunyikan klakson masing-masing 400 dan 420 berarti ini tadi yang disebutkan kanan dulu kan berarti kita pakai yang kanan dulu 400 F S nya yang 1 400 H yang 1 F S nya adalah 420 H sama sih mana aja yang menimbulkan bunyi karena kecepatannya sama V sumbernya sama 15 meter per second jika jika cepat rambat bunyi di udara berarti V nya adalah 335 meter per second berapakah pelayangan yang didengar orang tersebut kita sebut yang sebelah kiri ini misalnya sebagai kasus pertama yang sebelah kanan adalah kasus kedua misalnya kita tinjau masing-masing nah pada kondisi pertama ditinjau dulu kondisi pertama berarti sumbernya mendekati atau menjauhi kondisi pertama sumbernya iya sumbernya mendekati terus pendengarnya tetap diam ya pendengar diam kalau yang kondisi kedua kondisi kedua sumbernya sumbernya mendekati atau menjauhi mendekati juga iya sumbernya mendekati juga mendekati tapi dia dari arah kanan dan kiri pendengarnya juga diam pendengarnya diam jadi jangan bingung dengan arahnya ya coba dicari berapakah masing-masing frekuensi yang didengar oleh pendengar untuk kasus pertama atau kondisi pertama yang ini juga berapakah frekuensi yang didengar pendengar pada kondisi kedua kondisi pertama frekuensi sumbernya 420 kondisi kedua frekuensi yang sumbernya 400 has terima kasih selamat menikmati 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 coret 335 35 35 35 35 35 35 dikali 42 42 42 42 439 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 539 539 539 539 539 539 539 639 539 639 539 639 539 639 gelombang bunyi. Sebelum kakak lanjutkan, ada pertanyaan Pak Iza? Belum ada, kak. Belum ada. Kita lanjut ke bab berikutnya, berarti ya untuk gelombang cahaya. Bab ketiga, gelombang cahaya. Dari bab satu sampai dengan bab tiga, kita berbicara tentang gelombang. Ada gelombang bunyi, ada gelombang cahaya, ada gelombang mekanik di perteman pertama dulu ya. Nah, sekarang yang akan kita bicarakan adalah gelombang cahaya. Sifat-sifat dari cahaya. Cahaya sebagai gelombang mempunyai sifat adalah sebagai berikut. Nah, sifat-sifat cahaya sebagai gelombang. Yang pertama, dapat mengalami pemantulan atau refleksi. Kemudian, dapat mengalami pembiasan atau refraksi. Kemudian, dapat mengalami pemaduan atau penjumlahan atau disebut juga dengan interferensi. Kemudian, ada yang mengalami pelenturan atau difraksi. Kemudian, mengalami pengurayan atau dispersi. Kemudian, yang terakhir, mengalami pengkutupan atau polarisasi. Nah, itu sifat cahaya sebagai gelombang. Sifat cahaya sebagai gelombang. Sekarang, kita masuk ke biasan sinar pada prisma. sebenarnya gambarnya bukan segitiga kayak gini ya. Untuk prisma itu sebenarnya gambarnya adalah gini, segitiga jadi gini, bidang tiga dimensi. Kacanya itu kayak gini. Nah, pada prisma, menurut kakak ini materi yang agak rumit sih. karena kita harus membayangkan dan kita jarang menjumpainya pada kehidupan sehari-hari sebenarnya. Pada prisma, jadi kaca itu ada yang bentuknya prisma kayak gini. Prisma. Kemudian, prisma ini mempunyai sudut apit yang disebut dengan sudut pembias ini atau sudut puncak bisa juga disebutnya sudut pembias atau juga disebut juga dengan sudut puncak atau disebut juga dengan beta ya. Itu bacanya beta yang kayak B. Kemudian, prisma ini mempunyai indeks bias. Indeks bias prisma kita sebut dengan NP. Kemudian, indeks bias udara atau tempat dia diletakkan kita sebut dengan NM. Indeks bias medium. Jadi, tergantung kita meletakkannya di mana. Misalnya, kita meletakkan di air berarti mediumnya adalah air. Kalau diletakkan di udara, artinya biasa di ruangan gitu, berarti kita gunakan mediumnya sebagai udara. Nah, NP ini adalah indeks bias prisma. Kemudian, pada prisma ada dua permukaan. Permukaan pertama, permukaan kedua, ada juga permukaan ketiga di bawah, di alasnya ini. Nah, di alasnya ini juga terhitung sebagai permukaan. Permukaan ketiga, jarang sekali tapi ini digunakan. Jadi, kita gunakan permukaan satu dan permukaan dua, kanan-kiri. Biasanya, sinar yang kita datangkan adalah dari sebelah kiri atau sebelah kanan. Jarang sekali dari sebelah bawah. Tinggal dibalik sih sebenarnya ya. Tinggal dibalik. tapi biasa yang kita gunakan adalah satu dan dua. Kemudian, kita akan menentukan deviasi pada prisma. Nah, gambarnya kayak gini, agar rumit ya. Gambarnya adalah kayak gini. Dek, dulu pas kakak ujian praktek ya, dapet prisma, dapet ini deviasi prisma, kakak nangis, gak bisa gambarnya. Gak bisa nangis, kan? Waktu itu kan kakak undian, eh, dapetnya optik. Nah, optik itu disuruh milih apakah dia prisma atau kisi difraksi, terus satu lagi, yang itu, apa namanya, yang kayak kacamata itu, lensa, gitu. Aduh, susah semua kalau optik itu. Kakak pas kebagian prisma, karena yang dua udah keundi sama yang nomor sebelumnya. Terus nangis dong, gak bisa gambarnya. Ribut banget nih gambarnya. Jadi, kalau pada cermin kan kita gampang ya, kalau ada sinar datang, kalau pada cermin datar, ini sinar datang, ya sinar pantulnya seolah-olah dari belakang cermin, gitu. Masih bisa teramati, gitu. Masih bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Nah, kalau pada prisma, ini sinar datangnya, I1. Kakak pakai laser aja, ya. Nah, ini sinar datangnya, kan, I1. Kemudian, dia dipantulkan. Set, ini adalah sinar pantul yang pertama. Nah, sudut di antara garis normal, N1 itu normal, dengan bidang permukaan 1, disebut juga dengan N1. Nah, sudut di antara sudut datang dan normal, kita sebut dengan sudut, eh, sudut datang pertama ini, I1. Pas sudah sampai ke permukaan prisma, dia dipantulkan set, searah ujung permukaan yang 1. Nah, sudut antara garis normal pertama, dengan sudut pantul, disebutkan, eh, dengan sinar pantul, disebut dengan sudut pantul pertama, atau R1. Nah, itu untuk yang pertama. Nah, ini dia. Pada salah satu permukaan, kemudian disebut dengan permukaan 1, tadi sebelah kiri, ya, permukaan 1-nya, didatangkan seberkas sinar dengan sudut datang I1. Nah, ini sudut datangnya I1. Sudutnya adalah I1. Sinarnya adalah yang panah hitam ini. Oleh permukaan ini, sinar dibiaskan dengan sudut bias R1. Ini kan, sudut biasnya R1. diteruskan ke permukaan 2. Nah, sudut yang terbentuk disebut dengan R1. Besarnya, ditentukan oleh rumus NM. NM dikali sin sudut datang sama dengan NP dikali dengan sin sudut pantul. ini sudut datang ini sudut pantul terhadap apa? Garis normal yang pertama. NM itu apa? Indeks bias medium. Kalau NP indeks bias prisma. Ketemu untuk persamaan pertama. disini kan ada dua permukaan berarti kita akan meninjau dua permukaan kanan dan kiri. Nah, sekarang yang kiri sudah. Kemudian yang kedua ini keterangannya ya. NP itu indeks bias prisma tanpa satuan. Kemudian NM adalah indeks bias medium tanpa satuan juga. Kemudian I adalah sudut datang dan R1 adalah sudut bias pada permukaan satu. Makanya indeksnya kita bikin satu. Pada permukaan satu. Kemudian sinar bias ini diteruskan sehingga mengenai permukaan dua. Nah, ini ya permukaan dua. Ganti warna pakai wirro. Pada permukaan dua. Tanpa satuan maksudnya apa? Biasanya kan kalau sudut satuannya derajat gitu kan. Nah, indeks bias itu nggak punya satuan. Misalnya indeks bias udara satu gitu ya. Satu aja. Nggak ada satu derajat atau satu apa ya. Misalnya satu meter gitu bukan. Kan satuannya kan meter, derajat gitu kan. kalau indeks bias nggak punya satuan ya. Tanpa satuan. Hanya angka saja. Begitu maksudnya. Lanjut ya. untuk tadi sampai sinar bias ya. Ini ya sinar biasnya yang kakak tandain pakai spidol biru. Nah, ini sinar biasnya diteruskan hingga mengenai permukaan ke dua. Ini permukaan kedua. Permukaan dua yang sebelah kiri tadi permukaan satu. ini permukaan satu. Nah, dengan sudut datang I2. Jadi, sudut pantul tadi dari permukaan satu itu sebagai eh, sinar datang dari permukaan satu itu sebagai sinar sorry, sinar pantul dari permukaan satu itu sebagai sinar datang di permukaan dua. Kan ini kan awalnya I1 datangnya dari udara. Terus dibiaskan eh, dipantulkan nah ini dipantulkan sampai ke permukaan dua membentuk sudut R1. Nah, ini kan sinar ini sinar yang dari perpanjangan sinar pantul pertama itu sebagai sinar datang pada permukaan dua. Makanya disebutnya dengan I2. Sampai sini? Paham, Kak. Oke. Nah, ketika sampai I2 dia dibiaskan lagi. Keluarkan dari prisma keluar ke udara lagi. Nah, bergerak mendekati atau menjauhi normal ini namanya yang R2 ini. Menjauhi? Iya, menjauhi normal. Karena ini kaca kan rapat termasuknya. Medium rapat. Terus udara kan kurang rapat. Jadi, dia menjauhi. Nah, kalau pada yang pertama, permukaan pertama kan dari udara dari kurang rapat dari kurang rapat ke kaca kan ke rapat sehingga dia geraknya mendekati normal. Gitu. Nah, untuk yang kedua dia menjauhi garis normal. Sudut yang dibentuk oleh pembiasan dari sinar datang pada permukaan dua membentuk sudut bias namanya R2 terhadap normal ke dua. Kemudian besarnya I2 bisa ditentukan oleh beta dikurangi R1. Beta itu apa? beta adalah sudut pembias prisma satuan derajat. Kemudian I2 adalah sudut datang pada permukaan kedua. Jadi, sudut datang permukaan kedua atau I2 dapat ditentukan sudut bias prisma ini beta sama ya dengan yang di sini besarnya dikurangi dengan R1. Muncullah persamaan ke dua. Ini tadi persamaan pertama. Persamaan pertama. kemudian yang ini persamaan ke dua. Yang ketiga, pada permukaan dua, sinar dibiaskan, keluarkan dengan sudut bias R2. Nah, besarnya R2 dapat dihitung dengan rumus NP indeks bias prisma dikali idu sinus I2 sama dengan indeks bias medium dikali sinus R2. R2 itu apa? R2 adalah sudut bias pada permukaan dua yang ini. Sudut bias pada permukaan kedua. Satuannya derajat. kita amati untuk persamaan satu dan tiga itu serupa tapi tak sama. Kenapa? Kalau pada persamaan satu indeks bias medium dikali sinus sudut datang. Indeks bias mediumnya kan di sini udara. Ya kan? Diawali dari udara. Dikali datang. Sama dengan indeks bias prisma prisma dikali pantul. Nah kalau pada persamaan ketiga NP NP dulu berarti prisma dikali datang ya kan? Sama dengan medium atau udara dikali dengan sinus pantul. nah serupa ya kayaknya tapi enggak sama. Yang ini NM dulu yang pertama NM dulu dikali sin I. Yang kedua NP dulu dikali sin I. gitu. Beda ya. Sudut yang dibentuk oleh perpanjangan sinar datang pada permukaan satu. Ini berarti ya perpanjangan permukaan satu berarti yang ini. Nah sudut yang dibentuk oleh perpanjangan sinar datang pada permukaan satu. Wah salah bukan ini. Ini bias ya. Kalau perpanjangan sinar datang berarti yang titik-titik ini. Warnain apa ya yang kelihatan kuning kelihatan enggak enggak ya. Ungu deh. Perpanjangan sinar datang ini 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 dia itu dibacanya pada permukaan kenapa? Ini yang iya iya ada yang baca do ada yang baca sigma biasanya kakak bacanya sigma kalau ini sigma kecil kalau sigma besar kan gini ini ini bacanya adalah sigma atau do atau disebut juga dengan sudut deviasi biasanya ini dibacanya sudut deviasi gitu lambangnya tuh kayak D gitu gimana sih ya gini lah ini simbol Yunani sih simbol Yunani oke lanjut ya tadi do ini diperoleh dari mana perpanjangan sinar datang pada permukaan satu dan sinar bias R2 pada permukaan dua nah ini dia set nah dia membentuk sudut disebut juga dengan sudut deviasi atau sigma jadi do ini sama dengan I1 ditambah R2 I1 ada di sini di kiri ditambah R2 ada di sini dikurangi beta dikurangi sudut pembiasan pembias prisma atau beta jadi do ini panjang ya mau nyari do ini panjang dari persamaan satu persamaan dua persamaan tiga memunculkan persamaan empat yaitu untuk menghitung sudut deviasi prisma yang besarnya adalah I1 ditambah R2 dikurangi beta muncul persamaan ke empat sampai di sini untuk perjalanan sinar pada prisma apakah ada pertanyaan Faiza belum ada kak belum ada karena baca ya oke nah aplikasinya untuk lebih jelasnya pada contoh soal biasanya contoh soal pada salah satu sisi prisma sebuah prisma ini gak ada di buku ya deh yang purnya kayak ini gak ada di buku karena di buku langsung gak aplikasi jadi dia gak ada soal pengantarnya nah soal pengantarnya adalah sebagai berikut pada salah satu sisi sebuah prisma sama sisi berarti kalau sama sisi sudutnya sama ya ketiganya betanya sama beta 1 beta 2 dan beta 3 itu sama ini kan nah sama sisi berarti sudutnya betanya betanya sama dengan 60 derajat sama sisi kan terbuat dari bahan yang indeks biasnya adalah akar 2 berarti indeks bias prismanya adalah akar 2 didatangkan seberkas sinar dengan sudut datang 45 derajat berarti sudut datang berarti i1 sama dengan 45 derajat yang ditanyakan adalah berapakah sudut deviasinya berarti kita harus melalui 4 persamaan yang tadi kakak sebutkan ada 4 persamaan nah disini kan tidak diketahui nih berapakah sih indeks bias mediumnya berarti kita asumsinya asumsinya prisma prisma tersebut diletakkan di ruangan biasa ya ruangan biasa berarti indeks bias mediumnya indeks bias mediumnya mediumnya adalah udara kalau indeks bias mediumnya udara berarti N mediumnya sama dengan 1 ini tetap jadi indeks bias udaranya adalah 1 kalau tidak diketahui dia diletakkan di mana indeks bias mediumnya tidak diketahui begitu jadi pertama kita harus menentukan sudut bias pertama pertama kita tentukan sudut bias pertama sudut bias 1 atau R 1 dari rumus yang pertama N M dikali sin I1 sama dengan NP dikali sin R1 NM dikali sin I1 sama dengan NP dikali sin R1 indeks bias mediumnya adalah 1 kan 1 dikali sin sudut datang sudut datangnya adalah 45 derajat sama dengan NP NP berarti akar 2 diketahui ya indeks bias prismanya adalah akar 2 dikali dengan sin R1 sin R1 berarti 1 dikali sin 45 berapa? 1 1 setengah akar 2 sama dengan akar 2 dikali sin R1 berarti bisa dicoret ya akar 2 nya kita coret ini berarti dapat sin R1 sama dengan sin R1 sama dengan setengah berarti R1 nya sama dengan sin yang nilainya setengah adalah sin 30 derajat betul 30 derajat jadi R1 nya adalah 30 derajat ini untuk sudut bias R1 nah yang kedua tadi disuruh mencari pakai rumus yang kedua tadi mencari sudut agak ngelak ya ada ini tulisannya iya oh ya sudut datang pada permukaan kedua sudut datang pada permukaan kedua permukaan kedua atau disebut juga dengan i2 i2 nya ditentukan dengan i2 sama dengan beta dikurangi R1 pada rumus sebelumnya tadi ya mana nih nah ini pada rumus sebelumnya beta dikurangi R1 1 berarti i2 nya sama dengan beta nya kan 60 sama sisi kan dikurangi R1 30 derajat berarti i2 nya sama dengan 30 derajat nah ketemu R2 e2 yang ketiga kita mencari sudut bias kedua atau pada permukaan 2 sudut bias permukaan 2 permukaan 2 atau R2 R2 ditentukan dari sama nih kayak rumus yang ini hampir sama NP dikali sin I1 eh I1 I2 sama dengan N medium dikali sin R2 nah dibalik ya NP sama NM nya letaknya jadi NP nya bentar ya dek kakak nyelesaikan satu soal aja iya kakak NP nya adalah akar 2 dikali sin 30 derajat sama dengan NM nya 1 dikali sin R2 jadi sama ya ini setengah ya kan setengah sama dengan sin R2 berarti R2 nya berapa 45 iya 45 derajat 45 derajat nah yang terakhir kita menentukan sudut defiasi atau sigma gini ya sama dengan sama dengan i1 ditambah R2 dikurangi beta sama dengan i1 nya i1 nya mana oh ini diketahui 45 derajat ditambah 45 derajat dikurangi betanya 60 derajat sehingga sudut defiasi nya adalah 30 derajat begitu caranya panjang ya iya nah ini soal pengantarnya untuk ke depan untuk soal aplikasinya kita selesaikan untuk pertemuan berikutnya ya untuk hari ini cukup sekian dulu ada kurangnya kakak menyampaikan kakak minta maaf terima kasih ya Faiza terima kasih juga kak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.